Antusiasme bonek diakui Bruno akan turut memberikan pengaruh terhadap performanya. Gelandang serang anyar Persebaya Surabaya Bruno Moreira mengaku terkejut setelah jumlah pengikutnya di media sosial meningkat drastis menyusul keputusan bergabung dengan Bajol Ijo di Liga 1 2021-22. Bruno resmi dikontrak Persebaya pada awal pekan ini dengan durasi satu musim. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi legion asing rekrutan terakhir, menyusul Taisei Marukawa, Jose Wilkson, dan Ali Sesai. Pemuda kelahiran Sao Paulo itu mengutarakan, dalam kurun waktu tidak lebih dari satu minggu, jumlah pengikutnya di Instagram melonjak drastis. Kini akun Instagram Bruno telah diikuti lebih dari 30 ribu. Menurut Bruno, ia merasa terkejut ketika mengetahui pengikut di akun Instagram yang meningkat drastis. Sang pemain tidak menyangka sambutan yang akan diberikan bonek sangat luara biasa. Kalik dua Korea Selatan menjadi negara pertama yang disinggahinya. Bruno mengawali karir di Korsel bersama Ansan Greeners pada 2020. Namun di klub Asnawi Mangkualam Bahar ini ia kurang mendapat kepercayaan. Dan hanya diturunkan di lima pertandingan dengan total menit bermain 286. Serta mencetak satu gol. Bruno selanjutnya dilepas ke Cungnam Asan pada paruh musim. Dan tampil di lima belas pertandingan. Bruno mencetak dua gol. Namun gagal membantu klub ini meraih hasil bagus. Karena Asan terdampar di dasar kelas semen akhir. Terima kasih telah menonton!